Ini semacam celah labirin, jadi kita melewati sebuah mulut. Jadi yang disebut mulut seribu itu banyak titik-titik keluar yang kalau kita tidak apal tempatnya kita bisa tersesat. Jadi ini salah satu contohnya, kita akan melewati satu celahnya di situ, sangat indah kiri dan kanan. Tapi karena lautnya ini sangat tenang, jadi aman untuk kita melewati, sangat indah. Ini seperti kapal induk, mengingatkan saya pada saat saya datang di San Diego, itu ada yang namanya Midway. Jadi Midway itu kapal induk yang jadi museum yang bentuknya mirip seperti ini kalau kita lihat. Jadi kita bisa sebut ini batu kapal purba yang ada di rute. Jadi ini view yang sangat indah dari ujung sana, seperti ada laut yang menjorok ke dalam kemudian dikelilingi oleh bukit-bukit karang. Jadi pemandangannya luar biasa dan masih alami. Jadi sekarang masyarakat ini dijadikan tempat wisata. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat ini akan menjadi satu destinasi wisata yang sangat premium di rute ini. Karena memang tempatnya sangat indah. Jadi kita sedang coba menusuri, ini fasilitasi dengan Pak Bupati yang hebat ini dengan Pak Nandim dan dari Kapolnet untuk coba melihat view di sekitar sini. Ini menjadi potensi wisata yang sangat luar biasa, sangat premium dan rasanya tidak terlalu susah untuk menjual ini. Karena sekarang rute ternyata sudah menjadi destinasi wisata internasional. Pantainya sangat indah. Terima kasih telah menonton!